Hikamah Pedang Hijau Jilid 6 Penyerbuan Keluarga Hoan Kepah Tsu San Ceng Baik, akan kucoba sampai di mana kehebatan ilmu pukulan orang gila seperti kau ini bentak Tui Hun Leng sambil merentangkan tangan tunggalnya, secepat kilat ia hantam dada Paman Lui Angin pukulan menduru, udara serasa sesak, sungguh mengejutkan daya pukulannya Paman Lui tetap tersenyum, ia berdiri tegak kukuh bagaikan bukit, walaupun serangan musuh amat dasyat, akan tetapi ia seperti tidak menghiraukannya Pukulan Tui Hun Tanda Seru Eng tampaknya segera akan bersarang di dada Paman Lui, tapi pada detik terakhir itulah mendadak pikulan telapak tangan berubah menjadi cengkeraman Segera ia hendak mencengkeram bagian mematikan di perut Paman Lui Tian Pek ikut tegang melihat kelihayan serangan tersebut, ia tak menduga hanya dengan satu tangan ternyata Tui Hun Leng Sam Keng mampu melancarkan serangan yang beraneka ragam dalam waktu sekejap Tapi Paman Lui tetap berdiri tegak, ia sama sekali tak gugup oleh ancaman maut tersebut Ia tunggu begitu cengkeraman lawan mendekat dadanya, mendadak ia bergerak, begitu cepatnya sampai Tian Pek tidak dapat mengikuti dengan jelas Dia merasakan pandangannya jadi kabur dan tahu-tahu Paman Lui telah lolos dari cengkeraman musuh, berbareng itu pula telapak tangan kanan Paman Lui bagaikan golok membacok jalan darah Hang Huyat di belakang kepala kakek botak itu, sedang kaki kirinya mendepat Ui Sui Hyat bagian perut, satu jurus dua gerakan, cepat dan lihainya luar biasanya Paman Lui bertarung dengan tangkas, serangan dibalas dengan serangan lebih hebat, pukulan dan tendangan digunakan sekaligus Tian Pek amat tertarik, ia mengikuti pertarungan itu dengan cermat Dalam pada itu si kakek botak sempat melompat jauh ke samping, ia berhasil lolos dari suatu pukulan Paman Lui yang maha dasyat Ia menjadi murka, matanya merah membara dan mukanya menyeringai seram Tanpa bicara, kembali si kakek botak menerjang maju Pertarungan sengit segera berkobar pula, dua orang itu sebentar bergebrak sebentar berpisah Semuanya dilakukan dengan gerak cepat dan jurus serangan ampuh Tian Pek sampai kabur pandangannya menyaksikan pertarungan itu Ia pun kegirangan hingga niatnya menolong orang judi terlupakan Matanya terbelalak, mulutnya melongot, tanpa berkedip Dia ikuti semua jurus pertarungan yang dikeluarkan kedua orang itu pepatah bilang Bisa menyaksikan jago lihai bertempur, lebih untung daripada berguru selama tiga tahun Tian Pek sangat mendambakan ilmu silat yang tinggi untuk membalas dendam kematian ayahnya Sayang selama ini tak pernah bertemu dengan guru yang pandai Ilmu silat yang sempat dipelajari pun tak lebih cuma silat kampungan yang kasar Untuk menjagoi dunia persilatan tentu saja masih tertaut Jauh sekali untung Paman Lui menyekapnya di dalam gua batu itu Bahkan memberinya kita paling sakti di kolong langit itu Walaupun cuma merabah-rabah dalam kegelapan toh akhirnya kepandaian tersebut berhasil dikuasainya Sekalipun tenaga dalam yang dia miliki sekarang sudah mencapai tingkatan tinggi Apalagi telah digembleng pula oleh suara seruling maut dan pukulan dasyat lenghang kongcu yang tak kenal ampun Tapi sayang ia belum tahu kera bagaimana menggunakan ilmunya Kini terpampang kesempatan yang sangat baik baginya untuk menikmati pertarungan antara dua tokoh silat sakti Tentu saja dia terkesima dan lupa daratan Setiap gerak tipu kedua jago sakti itu benar-benar membuatnya keranjingan Baik paman luwi maupun tuwi hun leng sumakeng sama tergolong jago lihai dari dunia kangow Tenaga dalam mereka sempurna dan kungfunya tinggi Walaupun mereka sama-sama dihargai di pahcusan ceng Tapi dalam hati masing-masing saling tidak mau kalah Hanya semasa damai saja mereka bisa rukun dan berteman Dikala pertengkaran tak bisa dihindari lagi Maka mereka pun saling menyerang tanpa kenal ampun Untung saja jumlah musuh yang menyerang ke perkampungan malam ini Benfak jumlahnya, apalagi seng ceng cu dan bawahannya sama turun ke gelanggang sana Sehingga tak ada yang menaruh perhatian pada pertarungan dua jago tua ini Pertarungan bertambah seru Baik paman luwi maupun tuwi hun leng sumakeng sama-sama mengeluarkan seluruh kepandainya Dan dayanya, pertarungan berjalan cepat dan ganas Hanya dalam sekejap berpuluh gebrakan sudah dilewatkan Tian Pek terkesima sambil memondong Hoan Soh yang tak sadar Suasana gempar di sebelah sana seakan-akan tak terdengar olehnya Ia pun lupa dirinya masih berada di tempat yang berbahaya Besar amatnya limu Tidak letas lari, tunggu apalagi di sini Demikian Tian Pek mendengar bentakan tertahan mengyang di tepi telinganya Lalu ujung baju seperti ditarik orang Tian Pek Kaget dan cepat berpaling Dia lihat bayangan seseorang lagi kabur ke tempat kegelapan Baru Tian Pek ingat kalau dirinya masih berada dalam sarang naga dan gua harimau Apalagi Hoan Soh yang pingsan masih berada dalam pelukannya Cepat dia kabur mengikuti bayangan kecil tadi Bayangan itu sangat apal dengan jalan-jalan di dalam perkampungan ini Jalan yang ditempuh rata-rata adalah jalan yang remang-remang dan sepi Cepat dan gesit gerak tubuhnya Hanya sebentar saja bayangan itu membawa anak muda itu keluar dari perkampungan menuju hutan lebat di depan sana Metle Tian Pek yang kini awas dalam kegelapan itu Segera dapat mengenali bayangan di depan seperti Wan Ji yang masih kekanak-kanakan itu Sekarang bayangan orang itu sudah berhenti di atas bukit kecil Di tengah embusan angin malam Rambutnya yang panjang tertiup angin Siapa lagi di akalau bukan Tian Wan Ji Eh ha, siapa itu yang kau pondong tanya si Nona dengan metle, terbelalak Oh, dia adalah teman baruku Namanya Hoan Soh jawab Tian Pek terus terang Nona, kau, hi, dia si Hoan Dia pasti salah seorang musuh keluarga ku Coba kulihat siapa dia sambil berkata ia lantas melompat Maju Dan Mencengkeramu kah Hoan Soh Kaget Tian Pek, dia mengira Wan Ji hendak menyerang Hoan Soh Cepat ia menyingkir ke samping menghindarkan tubrukan itu Meski Hoan Soh belum lama dikenalnya Namun ia merasa cocok setelah bercakap-cakap dalam penjara Sudah tentu ia tak membenarkan temannya dilukai orang Tian Pek Menghindar dengan cepat Tapi Wan Ji bertindak lebih cepat lagi sekali sambar Tau-tau ikat kepala Hoan Soh kena diraihnya hingga terlepas Haa jeritian Pek, kaget Wan Ji juga berseru terkejut Dia lantas mencibir dan mendengus Gusaruh Rupanya seorang gadis Pantas kau membelanya mati-matian Cemburu adalah sifat pembawaan setiap perempuan Apalagi yang memondong gadis itu adalah kekasihnya Tentu saja hati Wan Ji panas sekali Rupanya sewaktu ikat kepala Hoan Soh tersambar lepas tadi Maka tampaklah rambutnya yang hitam panjang Ternyata dia adalah seorang gadis yang menyamar jadi lelaki Aku-aku benar-benar tidak tahu Aku ti tidak tahu kalau dia seorang gadis Seru Tian Pek Gelagapan, huh, tak perlu berlagak pilon EJ Wan Ji mukanya masam dan bibir nefat tetap mencibir Dasar perempuan, makin besar cintanya pada seorang lelaki Makin besar pula rasa cemburunya Apalagi kalau dia anggap kekasihnya berlagak bodoh Tentu saja makin panas hatinya Walaupun Wan Ji masih pulos Namun ia tetap perempuan yang punya rasa cemburu Kesan selama berkumpul waktu Tian Pek Sakit sudah mebekas dalam hatinya Diam-diam ia mencintai pemuda itu Kini melihat seorang gadis lain berada dalam pelukan pemuda itu Tentu saja timbul rasa siriknya Huh, tadinya tak tahu Tapi sekarang kan sudah tahu Kalau dia adalah perempuan serunya lagi dengan tak senang hati Dengan perkataan ini jelas dia suruh Tian Pek Menurunkan Hoan Soh dari pondongannya Dasar Tian Pek adalah pemuda lugu yang tak tahu perasaan anak darah Ia tak bisa menangkap maksud orang Ia melirik sekejap Hoan Soh yang masih pingsan Kemudian memandang pula sekitar tempat itu Lalu bergumam Lukanya teramat parah Aku harus menyembuhkan dulu lukanya Seraya berkata Tanpa menyelami lagi bagaimana perasaan Wan Ji Dia lantas membawa Hoan Soh ke dalam gua Rupanya waktu itu mereka berada di depan gua Di mana ia pernah disekap Paman Lui selama beberapa hari Tindakan Tian Pek ini makin menjengkelkan Wan Ji Sungguh ia tak mengira anak muda itu akan membawa seorang gadis ke dalam gua Kau teriaknya dengan tercengang Ingin menghalangi Tapi lantas teringat sesuatu Sejenak dia berdiri tertegun Akhirnya dengan mendongkol dia meninggalkan anak muda itu berduaan dengan gadis lain Cepat nian gerak tubuhnya Hanya sekejap saja bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik hutan sana Tian Pek tidak memperhatikan perubahan air muka Wan Ji dan kepergiannya Yang diperhatikan olehnya sekarang hanyalah keadaan luka Hoan Soh Setelah membawanya masuk ke gua Ia baringkan gadis itu di pembaringan batu yang pernah digunakannya Kemudian pernapasannya diperiksa Ia merasa nafas gadis itu sangat lemah Sehingga boleh dibilang tak jauh dari liang kubur Dalam keadaan begini Tian Pek tidak memikirkan soal pembatasan antara laki-laki dan perempuan lagi Sesungguhnya ia pun tak sempat berpikir sampai ke situ Menolong orang lebih penting Isi perut gadis itu sudah terguncang oleh pukulan sakti si kakek botak Sekarang Tian Pek berusaha menggeser kembali isi perutnya ke tempat semula Semua jalan darah penting di tubuh anak darah itu diurut dengan seksama Soh Kut Siohu memang ilmu yang tiada teranya Dalam waktu singkat saja Ho An Soh mulai merintih dan tersadar kembali dari pingsannya Tian Pek sendiri karena baru pertama kali ini menolong orang Banyak tenaganya yang terkuras hingga keadaannya sangat lelah Ho An Soh menarik nafas panjang Ia membuka mata, terasa suasana amat gelap Tiada sesuatu yang tertampak Ia tidak tahu di mana ia berada sekarang Lapat-lapat ia masih ingat bagaimana ia dilukai pukulan seorang Toh Subuta Lalu pemuda yang senasib dalam penjara telah menolongnya dari ancaman maut Bagaimana selanjutnya ia tak tahu lagi karena keburu jatuh pingsan Di mana aku berada sekarang ingatan ini terlintas dalam benaknya Aneh, siapa yang membawaku ke sini Ia coba bergerak sedikit Ia merasa dada dan lambungnya tidak sakit sekalipun baru saja terluka Siapa yang menyembuhkan lukanya itu? Pelbagai pertanyaan berkecambuk dalam benaknya Apalagi di dalam gua yang gelap gulita Hampir saja gadis itu mengira dirinya sedang bermimpi Ketika merabah rambutnya yang terurai Gadis itu baru teringat bagaimana dirinya menyusup ke perkampungan Pahio San Cheng Bersama tiga kakak lelakinya untuk balas dendam bagi kematian ibunya Bagaimana ia menyaruh sebagai lelaki dan bagaimana mereka berangkat di luar tahu ayahnya Jika lukaku sudah baik, apa yang kutunggu lagi kembali ia berpikir Kalau sekarang tidak kabur, bukan mustahil urusan bisa runiam Nanti ia coba memandang sekitar tempat itu Meski Tian Pek yang ada di sampingnya tidak terlihat olehnya Tapi setitik cahaya ditemuinya di mulut gua sana Rupanya Tian Pek sedang bersemadi mengikuti pelajaran kitab pusaka itu Waktu itu hawa murninya sedang berputar kembali ke pusar hingga sama sekali tidak mengeluarkan suara Sampai suara nafas pun tak kedengaran Tak heran kalau Hoan Soh tidak tahu hadirnya anak muda itu Pada saat Hoan Soh hendak keluar gua Waktu itu pula Tian Pek menyelesaikan latihannya Dia lantas menegur Hoan Heng, eh, salah, nona Hoan Engkau hendak kemana Hoan Soh terperanjat Agaknya dia tak menduga bahwa di dalam gua yang gelap itu masih ada orang lain Bukannya berhenti Darah itu malah cepat melayang keluar gua Maklum, seorang anak perawan mendadak Mengataui dirinya berada dalam gua yang gelap Dan tiba-tiba mendengar suara lelaki Tentu saja dia jadi panik dan sedapatnya ingin menghindarkan segala kemungkinan Tian Pek yang polos tentu saja tak berferpikir sampai ke situ Dia cuma menguatirkan keadaan Hoan Soh dan kuatir kalau gadis itu ketemu musuh lagi setiba di luar gua Padahal lukanya baru saja sembuh Maka tanpa berpikir anak muda itu segera menyusul keluar Angin berembus sepoi, bintang dan bulan sudah lenyap dari angkasa Ufuk sebelah timur sudah mulai memutih Sebentar lagi Fajar akan menyingsing ketika Tian Pek melompat keluar Hoan Soh belum pergi jauh, dia berdiri di atas bukit dengan gaya yang menggiurkan Sekalipun pakaiannya adalah dandanan orang lelaki Namun semakin menambah kegagahannya di antara keayuannya Oh, kiranya Tian Heng yang menyelamatkan aku seru Hoan Soh dingin, banyak terima kasih atas bantuanmu dengan gaya wajar Tanpa kikuk sedikitnya, dan lantas menjura kepada anak muda itu Tak usah banyak ada cepat Tian Pek balas memberi hormat luka nona Titik nona Hoan baru sembuh Sebaiknya jangan banyak bergerak Jangan khawatir, aku sudah sehat kembali dengan ketus Hoan Soh menjawab Lalu melangkah pergi, eeha titik nona Tunggu sebentar tiba-tiba Tian Pek mengejar dari belakang Memangnya kenapa dengan marah Hoan Soh berpaling Apa Tian Heng mengharapkan imbalan diriku karena engkau telah sembuhkan lukaku Sungguh kata-kata yang tajam dan menusuk perasaan Tian Pek menjadi heran apa sebabnya sikap si nona mendadak berubah sedingin ini Pikirnya, aku toh tidak menyalahi kau Kenapa kau bersikap ketus padaku? Apakah aku salah karena telah menolongkah selagi anak muda itu masih melengat Tiga sosok bayangan orang mendadak muncul dari sudut hutan sana Sungguh cepat gerak tubuh mereka Hanya sekejap tahu-tahu sudah tiba di depan Tian Pek Mereka mengenakan baju ringkas warna jingga Tiga bilah pedang serentak mengancam di dada anak muda itu Bukan saja cepat dalam gerakan Ancaman itu pun datang di luar dugaan Sebelum Tian Pek sempat berpikir sesuatu Dia sudah terkepung dan terancam pedang ketiga orang pendatang itu Mereka berusia antara dua puluh sampai tiga puluhan tahun Muka tampan dan sorot matanya terang Dengan pandangan trajam serta naksu membunuh yang tebal Ketiga orang itu mengawasi Tian Pek Lekat-lekat ketiga orang pemuda ini tak dikenal Tin Pek, hanya pemuda yang berada di tengah yang pernah dijumpainya Yaitu orang yang bertempur melawan Tosubuta semalam Dari sini bisa ditebak kalau ketiga orang ini bukan orang dari Pahcusan Cheng Tau aku, cepat Hoan Soh berseru Dia bukan antek Pahcusan Cheng Anak muda, siapa gurumu? Kau berasal dari mana? Dan apa sebabnya kau melarikan adikku? Serentetan pertanyaan diajukan oleh lelaki yang paling tua usianya Di antara ketiga pemuda itu Lekas kau mengaku terus terang agar tidak menjadi setan penasaran Betapa mendongkol Tian Pek mendengar tegur itu Ia telah mengorbankan hawa murninya untuk menolong orang Bukan terima kasih yang diperoleh Malahan orang menggertaknya secara kasar Dasar Tian Pek, juga pemuda angkuh dan tinggi hati Tentu saja ia tak sudut tunduk di bawah ancaman orang Ia semakin membandel, seolah-olah ancaman tersebut sama sekali tak diketahui olehnya Ketiga pemuda berpakaian ringkas itu saling melirik dengan sinar macu menghina Mereka hanya mendengus dan tiada yang sudi buka suara Anggota yang termuda berwatak paling berangasan Ia tak tahan menyaksikan keangkuhan Tian Pek Dengan gusar ia berteriak Toh aku, coba lihat pakaian yang dikenakan bocah ini Sudah terang dia ini kaki tangan musuh Kita bereskan saja dia secepatnya Buat apa banyak omong mulut bicara Tangam pun segera bergerak Ujung pedangnya langsung menusuk ke dada Tian Pek Tian Pek memang mengenakan mantel hitam yang melambangkan perkampungan Pahio San Cheng Yaitu pemberian seorang anggota pengawal lawan sewaktu dia di Pergoki berada Dalam keadaan polos tempoh hari Sementara itu ujung pedang musuh telah menyambar tiba dengan kecepatan luar biasa Sedetik kemudian pedang itu telah merobek dada baju Anak muda itu merasa dadanya sakit Segera Tian Pek melakukan serangan balasan Telapak tangannya menghantam batang pedang lawan sekuatnya Rebeklah mantel hitam yang dipakai Tian Pek tersambar ujung pedang musuh Untung tidak sampai melukai otot tulangnya Darah bercucuran dari lukanya Tapi pedang lawan juga tergetar ke samping pendekar muda itu Tak menyangka kalau lawan yang masih muda belia itu memiliki tenaga dalam sekuat ini Ia merasa telapak tangan sendiri kesemutan dan sakit Hampir saja pedang terlepas dari genggamannya Hi, hebat juga kau, rasakan pedangku ini teriak pendekar muda itu dengan penasaran Diiringi bentakan, pedangnya berputar satu lingkaran dengan kilatan cahaya emas Dengan jurus poat soheng oka, membabat rumput mencari ular Dia babat pinggang lawan Tian Pek mengegos ke samping Berbareng itu telapak tangannya direnggangkan Dengan gerakan poat in hianjit Menyingkap awan tampak seng surya Dia balas-membalas dada lawan Kedua pemuda lain sama sekali sak menyangka Kalau ilmu silat Tian Pek sedemikian tangguh Sekalipun dikerubuti tiga orang bersenjata Tetap dapat balas menyerang Sementara itu pemuda pertama tadi telah melancarkan kembali sebuah babatan kilat ke arah pinggang Tian Pek Merasakan berbahayanya serangan itu Cepat Tian Pek bertindak Tangan kiri dan tangan kanan serentak menolak ke depan Dengan angin pukulannya memaksa senjata lawan terguncang ke samping Menyusul sebuah tendangan kilat dilepaskan mengarah perut musuh Terpaksa pemuda itu melompat mundur untuk menghindari tendangan musuh Sebelum ia sambung dengan serangan balasan Tiba-tiba Tian Pek juga melompat mundur Serunya dengan lantang Percuma aku layani manusia tak tahu diri macam kalian hektometer Hanya pandai men kerubut Selamat tinggali Tanpa menunggu jawaban Segera Tian Pek hendak melayang pergi Tiga pendekar muda itu adalah jago pedang tersohor di sekitar daerah tinkang Orang Kango menyebut mereka sebagai Hoan Sisen Kiat Tiga orang gagah keluarga Hoan Malam ini mereka membawa anak buahnya minyat Roni Pah Tsu San Cheng Meskipun perkampungan yang amat disedani orang itu berhasil mereka obrak abrik Akan tetapi tiada keuntungan apapun yang berhasil mereka dapatkan Dari 23 orang jago yang dibawa mereka Kini tinggal mereka bertiga yang masih hidup Selebihnya sudah dibunuh habis oleh pihak lawan menyadari bahaya yang mengancam mereka Dengan hati yang berat merekap pun undurkan diri dari perkampungan musuh Mereka tidak langsung mengundurkan diri dan pulang kandang Sebab Tui, Hang, Kiam H.D.N. Kiat sempat menyaksikan adik perempuan mereka Dilarikan seorang pemuda Tadkala ia bergebrak melawan si Tau Subuta Kejadian ini segera dilaporkan kepada Tau Ako dan Samtainya yang bernama Coh Citi Kian Pedang Tik Kenal Ampun, Hoan Cun serta Moin Kiam Pedang Gumpalan Awan, Hoan Ing Karena menguatirkan keselamatan adik perempuannya Mereka pun masih berkeliaran di bukit sebelah belakang perkampungan Untuk melakukan pencarian Kebetulan mereka melihat seorang anak muda benda bersama adik perempuannya Maka dengan cepat mereka bermaksud merobohkan Tian Pek Mereka tak menduga ilmu silat Tian Pek sedemikian lihainya Bukan saja usaha mereka gagal malahan pihak lawan sempat lolos dari situ Pada mulanya keluarga Hoan dan keluarga Buyung berteman akrab Tapi dalam suatu pertikaian urusan perempuan hubungan menjadi retak Waktu itu banyak berita sensasi tersiar di luaran Karena malunya Hoan Hujin, Nyonya Hoan, melakukan bunuh diri hingga mengakibatkan permusuhan di antara kedua keluarga Hoan Tau Aya ada maksud mengesampingkan persoalan itu daripada menerbitkan hal-hal yang tak diinginkan Ia ambil keputusan untuk melupakan sakit hati itu Maksudnya memang baik, yaitu agar urusan jadi selesai dan mereka pun bisa hidup dengan damai Sayang putera putrinya tak dapat melupakan kematian sang ibu Setiap saat mereka merencanakan pembalasan dendam Kebetulan karena ada urusan penting Hoan Tau Aya berangkat ke selatan Kesempatan yang baik ini segera dimanfaatkan oleh keempat putera puterinya untuk melakukan balas dendam kesumat Mereka pimpin jago-jago perkampungannya dan menyergap perkampungan Pak Cuseng Cheng di tengah malam buta Sayang mereka salah menaksirkan kekuatan musuh, bukan saja sakit hati tak terbayat Kekuatan yang mereka bawa pun kocar kacir tak keruan Ketika mereka jumpai Tian Pek mengenakan mantel dengan lambang Pak Cuseng Cheng Segera anak muda itu hendak dibunuhnya Tapi dugaan Mereka pun meleset Tian Pek yang dianggap penting ternyata memiliki ilmu silat yang tinggi Betapa penasarannya ketiga orang itu melihat Tian Pek hendak kabur Serem tak mereka membentak sambil memburu ketika masih berada di udara Tiga bilah pedang diiringi kilatan cahaya tajam langsung mengurung tubuh Tian Pek Dari tiga arah setelah mempelajari isi kitab Tian Hut It Kip Ilmu silat Tian Pek mengalami kemajuan yang pesat Tenaga dalamnya amat tinggi Cuma sayang ia tak pernah memperoleh petunjuk dari guru pandai Selain itu pengalaman tempur juga belum banyak Maka ilmu sakti yang dilatihnya tak dapat dimanfaatkan dengan leluasa Baru saja ia meloncat ke udara Bayangan pedang disertai kilatan cahaya tajam lantas mengurung sekujur badannya Tahan dulu, para kakak titik syukulah segera terdengar seruan nyaring Mendengar seruan Hoan Soh itu Ketiga jago keluarga Hoan itu merendek sebentar di udara Tian Pek sendiri sudah nekat Pada waktu itu juga ia melepaskan serangan balasan dengan jurus Hang Taku Ho Hembusan angin merontokkan bunga teratai Serta pahin lam saw Macan tutul sembunyi di bukit selatan Serangan hebat dan dasyat Sekaligus ia menyerang tiga jurus Ketiga jago keluarga Hoan amat terperanjat Mimpi pun mereka tak menyangka serangan anak muda yang tak menarik ini bisa sedemikian hebatnya Cepat mereka putar pedang untuk melindungi dada Berbareng menyusut mundur beberapa langkah ke belakang Namun mereka masih tetap mengetung Tian Pek di tengah Anak muda, hebat juga ilmu silatmu Serusi pedang tak kenal ampun Hoan Cun dengan dahi berkerut Mu intiam Hoan ing mendengu siatuding Tian Pek dengan ujung pedangnya Serunya, hektometer, sekalipun bebat kepandainmu Itu tidak berarti kau bisa kabur dari kepungan kami dengan begitu saja Hayolah, bersiap-siaplah untuk menyambut kematianmu engkau bertiga Jangan salah paham, kanan jangan menuduh orang tanpa dasar seru Hoan Sohin cepat Dia, Tian Xiao Hiap adalah cuan penolongku Dialah yang membantu aku lolos dari penjara Dia titik dia pula yang telah menyembuhkan luka Luka yang kederita Hoan Soh sebenarnya bernama Hoan Sohin Ketika saling menyebut nama dalam penjara Darah itu baru sempat menyebut Hoan Soh sehingga Tian Pek Mengira pemuda itu bernama Hoan Soh Biasanya dia gagah berani seperti lelaki Lagak lagunya juga terbuka dan tidak malu-malu seperti anak gadis umumnya Tapi entah mengapa sekarang ia berbicara dengan Radaki Kuk Tiga Dengan pandangan tak percaya ketiga kakaknya memandang sekejap pada adiknya dengan ragu Seperti percaya dan juga seperti tidak percaya Apakah betul keteranganmu Hoan Cun bertanya dengan sangsi Pedang tak kenal ampun tersohor karena kesadisannya Ketika pertanyaan tersebut diajukan Sorot matanya memandang wajah Tian Pek Sehingga membuat orang jadi tak tahu siapa yang ditanya Tian Pek atau adik perempuan Padahal pertolongan yang diberikan Tian Pek hanya atas dorongan rasa simpatik dan kasehan Ia tak menyangka perbuatannya malah mendatangkan begitu banyak peristiwa yang ruwet Karena penasaran dan mendongkol ia cuma mendengu saja dengan menahan perasaannya Oh, to aku Apakah kau kira adikmu bebohang tanya Hoan Soh Ing dengan rawan ketiga jago pedang Keluarga Hoan masih menatap tajam Tian Pek tanpa berkedip Tapi mau tak mau mereka mesti percaya pada apa yang dikatakan adiknya itu Malahan Hoan Cun menyesal karena sikapnya yang terlalu banyak curiga mungkin akan menyinggung perasaan halus adik perempuannya Pedang tak kenal ampun Hoan Cun berwatak kaku dan aneh Tapi dia amat sayang terhadap adik perempuannya Apalagi setelah mendengar suara adiknya yang rawan itu Kalau memang betul begitu, aku pun takkan banyak bicara lagi Biarkan dia pergi katanya kemudian sambil tarik pedangnya Kedua saudaranya sudah tentu tak berani banyak bicara Mereka pun tarik kembali senjatanya dan menyingkir Hayo kita pergi seru Hoan Cun kemudian Tanpa pamit berangkatlah keempat orang itu meninggalkan Tian Pek yang berdiri melongo sendirian Kembali timbul perasannya yang menyesali hidupnya ini Ai, nasibku memang jelek Semua yang kujumpai selalu orang-orang yang sukar diajak bicara Maksudku menolong orang Siapa tahu malah mendatangkan kedongkolan melulu Sungguh sebal Memandangi bayangan Hoan Soh Ing yang menjauh Tiba-tiba anak muda itu merasa berat hati ditinggal pergi Ia berdiri tertegun sampai lama sekali tetap tak tahu apa yang harus dilakukannya Mau lari? Hektometer, tidak gampang kawan tiba-tiba didengarnya di hutan sana ada orang mendengus Memangnya kalian anggap perkampungan Pak Cusan Ceng adalah rumah kalian sendiri? Mau dateng lantas datang? Mau pergi lantas sergi? Hektometer, jangan mimpi di siang hari bolong Dingin ucapan tersebut Berbareng dengan perkataan itu lantas muncul belasan orang dari balik hutan yang lebat Beberapa orang itu berpakaian ringkas semua Senjata terhunus dan tampangnya garang Hanya sejenak empat bersaudara dari keluarga Hoan yang pergi belum jauh itu sudah terjebak dalam kepungan mereka Sekilas rasa kaget terbayang di wajah keempat orang itu Mereka segera berhenti dan lintangkan pedangnya di depan dada Kemudian mereka mengurung Hoan Soh Ing di tengah Tampaknya ketiga pemuda itu rela berkorban asal adik perempuan yang selamat Tersirap darah Tian Pak demi mengetahui siapa yang muncul itu Orang yang berjalan paling depan berbadan tinggi besar dengan pakaian sutra yang mentereng Mukanya merah, hidung besar dan macu bersinar tajam Orang itu tak lain adalah ketua Pak Cusan Ceng, Bu Yung Hem Sebenarnya Tian Pak tidak kenal jago liai si Bu Yung ini Tapi pakaian yang dikenakan orang itu tidak berbeda dengan cabikan kain yang ditinggalkan mendiang ayahnya Maka timbul suatu perasaan aneh di dalam hatinya Sudah tentu Tian Pak tak berani menuduh Tiseng Jiu Bu Yung Hem sebagai pembunuh ayahnya Tapi ia yakin dari orang inilah jejak pembunuh itu akan diketahui Sementara Tian Pak termenung, disana Tiseng Jiu Bu Yung Hem telah membentak keras Bocah bernyali besar, mengapa tidak cepat lemparkan pedangmu dan menyerah? Hektometer, jangan kalian anggiat Pak Cusan Ceng adalah tempat umum yang boleh dikunjungi setiap orang Hayo cepat menyerah Memangnya kalian hendak menunggu sampai aku turun tangan sendiri bangsa tua Tak perlu berlagak teriak Hoan Cun dengan gusar Jangan kau kira dengan jumlah kalian yang lebih banyak Maka kami lantas Juri Ketahuilah tiga jago keluarga Hoan tidak kenal apa artinya Takut Tiseng Jiu tertawa tergelak mendengar perkataan itu Sahutnya, bocah yang tak tahu diri kematian sudah diambang pintu Masih berani berkauk-kauk dan omong besar Bila tahu diri lekas menyerah Mengingat hubunganku dengan ayah kalian mungkin akanku beri jalan hidup Tapi kalau kalian tetap membandel Hektometer, siau kohsan ini akan menjadi liang kubur kalian Empat bersaudara dari keluarga Hoan menyadari apa yang diucapkan Tiseng Jiu Bukan gertak sambal belaka Apa yang telah dikatakannya tentu akan dilaksanakan Apalagi memandang tampangnya yang bengis penuh nafsu membunuh Bulu Roma Miroka jadi berdiri Dilihat pula di belakang Bu Yung Haim berdiri Sepuluh tokoh pahcusan cuk serta berpuluh jago lainnya Semuanya melototi mereka Jelas urutan sangat gawat Bukan mustahil jiwa mereka akan milah yang di sini Tapi rasa jari hanya sebentar terlintas di dalam hati mereka Ketika terbayang kembali kematian ibu mereka yang dibikin malu oleh Bu Yung Haim Seketika darah bergolak, rasa takut mati seketika tersapu lenyap Bangsat tua jerit Hoan Cun dengan penuh kebencian Bila mampu boleh coba kau tangkap cuan muda Tiseng Jiu mendongkol Ia tidak bicara lagi Ia segera memberi tanda kepada anak buahnya yang berada di belakang Lima enam orang di antaranya segera menerjang ke depan Kesepuluh tokoh besar pahcusan ceng rata-rata adalah jago kelas satu di dunia persilatan Mereka berilmu tinggi dan berpengalaman luas Menurut anggapan mereka tak mungkin ada orang berani mengganggu keamanan perkampungan tersebut dengan hadirnya mereka di sana Siapa tabu dugaan mereka meleset Bukan saja ada yang berani menyerbu perkampungan pahcusan ceng Malahan kawanan penyerbu itu pun berani membakar perkampungan itu Peristiwa ini dianggap sebagai suatu penghinaan bagi mereka Sejak tadi hati mereka sudah panas Maka begitu seng majikan memberi tanda Serem tak mereka menyerbu ke depan Sudah tentu mereka pantang main kerubut Gin Xiao Tohun Chi yang supeng mendahului menjurah kepada rekan-rekannya dan berkata Saudara sekalian Izinkanlah kakakmu yang sudah tua ini untuk bertarung pada babak pertama Tentunya kalian tidak merasa keberatan bukan Dia lantas keluarkan seruling peraknya dan siap tempur Eh, Chi yang heng tiba-tiba si tosu buta tampil ke depan sambil tertawa Ilmu seruling pembetot sukmamu sudah tersohor di seluruh kolong langit ini Apagunya Chi yang heng bersusah payah pula turun ganggang? Untuk menghadapi beberapa orang kawanan tikus itu Ku rasa lebih baik serahkan saja kepadaku si buta yang reyot ini Tapi sebelum tosu buta itu turun tangan Si kakek botak menyela pula dari samping Tu heng tak usah membuang tenaga percuma Serahkan saja babak pertama ini kepada ku kakek botak itu adalah tui hui Leng sumakeng Habis berkata dia lantas melepaskan suatu pukulan dasyat dengan jurus heng sawcian kun Menyapu habis selaksa prajurit Hoan Sohing bertindak cekatan Dia melancarkan hantaman balasan lewat samping tui huang tiam hoan kiat Sementara tui huang kiam sendiri butar pedang hingga menciptakan selapis dinding pertahanan Untuk membendung angin pukulan lawan yang maha dasyat itu Berbareng itu coh ceng tiam hoan cun dan moin tiam ho ming meluncur ke depan Pedang mereka ibarat tular sakti keluar dari gua Satu dari kiri dan yang lain dari kanan langsung menyergap kedua sisi tui huang leng sumakeng Kerjasama keempat orang bersaudara ini amat bagus dan sangat rapat Kontan pukulan gencar tui huang leng dapat dibendung Rupanya kerjasama yang sangat lihai ini merupakan ilmu barisan pedang kun goan sem chai kiam tin keluarga hoan yang maha dasyat Setiap hari keempat kakak beradik itu saling berlatih dengan rajinya Tak heran kalau permainan barisan pedang mereka sangat cepat dan juga berdaya tekan kuat Tui huang leng sendiri terhitung jago kenamaan di wilayah barat laut Ilmu silatnya tinggi, tabiatnya keji tak kenal ampun Bersama Tsukahulimo, iblis terbang berkaki tunggal Kaki mereka disebut Cdwe Asyangjan Sepasang manusia cacat dari luar perbatasan Sekarang ia hendak pamerkan kelihayanya di hadapan Tiseng JT Ubu Yung Ham Maka sekali serang dia lantas lepaskan pukulan dasyat Ia pikir empat pemuda yang masih ingusan itu tentu akan terpukul roboh Tak terduga kerjasama ilmu pedang keempat orang itu amat rapat Ia jadi kecelik dan rada kebuakan malah dikerubuti lawan Begitu merasakan tibanya dua tusukan pedang dari samping Tui huang leng menyadari gelagat jelek Untung pengalamannya amat luas Begitu merasa keadaan tidak menguntungkan Cepat ia melompat mundur tidak ke palang gusar Tui huang leng sumakeng Mendadak ia mengeluarkan sebuah genta tembaga berwarna kuning Genta kuning itu sama sekali tidak istimewa Bentuknya persis seperti genta yang biasanya digunakan tukang obat kelilingan Hanya saja bentuknya lebih besar Ketika genta tadi dibunyikan hingga menerbitkan suara kelintang-kelinting yang nyaring Maka terasalah suatu kekuatan gate memancar keluar dari balik suara tersebut Suaranya serasa memekakkan telinga dan mengilukan Membikin hati orang berdebar dan darah tersirap Kawanan jago perselatan lainnya cepat mundur ke belakang Rupanya mereka pun berusaha menghindari pengaruh suara genta Dari sini dapat diketahui bahwa genta kecil ini pasti luar biasa Apalagi sumakeng barjuluk Tui huang leng Genta pengejar sukma Tentu julukan ini bukanlah omong kosong belaka Air muka tiga pendekar pedang keluar jahuan berubah hebat Begitu melihat genta tembaga yang dikeluarkan musuhnya Segera mereka teringat pada seseorang tokoh yang amat lihai Dalam pada itu sumakeng telah membunyikan genta mautnya berulang kali Suaranya nyaring ibarat setan pembetut sukma Berbareng itu pula secepat kilat ia menubruk musuhnya Betapa terperanjatnya ketiga pendekar pedang muda itu Cepat mereka gunakan gerakan Samson Chai Hui Tiga bintang di dalam satu tempat Untuk menahan serangan musuh Tiga pedang bergabung menjadi satu garis Getaran ujung senjata seketika menimbulkan tiga kuntum bunga warna perak Menyongsong sambaran Tui Hun Leng Hoan Soh Ing tidak tahu kelihayan musuh Pada waktu yang sama ketika tiga pedang kakaknya menyerang Dia pun melepaskan dua pukulan gencar dengan jurus Kiam Lim Giyok Tiap Kupu Kemala Hutan Pedang Untuk mengimbangi Sam Chai Kiam Tin ketiga kakaknya Telapak tangannya yang putih bersih bagaikan kemala Seperti sepasang kupu-kupu putih berkelebat Kian kemari terus mengancam jalan darah penting di sekitar lulu hati musuh Suma Keng menjadi gemas Ia bersuit nyaring bagaikan sambaran kilat cepatnya Gentat pengejar Sukma bergetar menciptakan serangkaian cahaya keemasan Yang menyilaukan metu disertai suara kelintang-kelinting nyaring Ting Ting Tinggal di tengah suara kelinting au yang memekak telinga Terjadilah benturan keras hingga mengakibatkan letupan api Ketiga pedang hoan si Sam Kiat Kontan tergetar ke samping Ketiga orang itu juga terhuyung mundur lima enam langkah ke belakang Untung tidak cibera Walau begitu air muka mereka pun menjadi pucat Sinar matanya pudar Tui Hun Leng tidak berhenti sampai di situ saja Belum lagi kaki menginjak kembali ke tanah Ia terus menubruk ke arah hoan so hing Gentamautnya diguncang hingga menimbulkan suara dempingan yang memekak telinga Tenaga serangan hoan so hing seketika lenyap Ia merasa suara gentam musuh memekak telinga dan membuat jantung berdebar Konsentrasinya buyaar Ia tak mampu menghimpun tenaga lagi untuk melakukan perlawanan Dalam pada itu gulungan cahaya kuning telah menerjang tiba dengan cepatnya Sinar itu menyilaukan dan suara gentam embisinkan sehingga lawan menjadi bingung Badan jadi lemas, kepala pusing Hoan Soh tidak tahan Ia menjerit dan roboh terjengkang Gentamaut Sumakeng memang luar biasa lihainya Dengan jurus Cihun Supok Hilangkan Sukma mencabut nyawa Bukan saja berhasil menjebol pertahanan kun go an sem chai kiam tin Malahan hoan so hing akan dicelakainya tahan mendadak suara bentakan nyaring titik menggelegar di udara Menyusul sebuah pukulan dasyat mengulung tiba Cepat Sumakeng melompat mundur Tau-tau seorang pemuda sederhana berada di depannya Pemuda ini ialah Tian Pek Rupanya irama gentamaut Sumakeng telah menyadarkan kembali anak muda ini dari lamunannya Ketika ia lihat Hoan Sohin terancam bahaya Ia sangat terkejut Bagamian apun gadis itu adalah gadis pujaannya Sejak perkenalan pertama ia sudah merasa suka kepada nona ini Sudah tentu ia tak tinggal diam melihat gadis itu terancam bahaya Dalam keadaan demikian ia telah melupakan segala tindakan kasar yang baru diterimanya dari ketiga kakak si nona Apa yang terpikir olehnya sekarang adalah bagaimana caranya menolong gadis itu dari bahaya maut Tanpa pikir panjang lagi ia lantas membentak Sambil melayang ke udara Pukulan dasyat segera dilancarkan Semula Sumakeng mengira dia diserga oleh seorang tokoh silat yang lihai Begitu mengetahui siapa orangnya ia menjadi gusar dan kaget Rupanya yang menyerang ini adalah pemuda yang menyebabkan salah paham antara dia dan si Lui Gila itu dengan gusar ia lantas membentak Bocah keparat Katanya kau ini kerabat Lui Cheng Wan Kenapa berulang kali kau memusuhi perkampungan ini? Apakah kau sudah bosan hidup Tian Pek? Bukan anak bodoh? Dari nada pembicaraan lawan Intau Sumakeng bermaksud menfitnah Paman Lui di depan umum Sebagai pemuda jujur, tentu saja ia tak dapat menyangkal bahwa dia tak kenal Paman Lui apalagi banyak budi yang diterimanya dari Paman itu Untuk mengakui punya hubungan dengan Paman Lui Ia pun menyadari betapa sulitnya posisi Paman Lui di Pahtu San Cheng Karena itu untuk beberapa saat ia cuma bisa berdiri mematung dengan metel Terbelalak seputah katapun tak mampu bicara Dalam pada itu, ketiga pendekar muda keluarga Hoan telah berhasil menguasai kembali perasaannya yang kaget Mereku jadi malu bercampur menyesal setelah mengetahui kembali Tian Pek yang menyelamatkan jiwa adik perempuannya Hoan Sohing berdiri dengan tertegun Ia mi mandang Tian Pek dengan muka merah dan entah apa iseng harus dikatakannya Ti Seng Giyu Bu Yung Hem mengerut dahi dengan wajah muram Sahabat cilik, ilmu silatmu sungguh hebat demikian Gin Xiao Tohu Hcian Su pengtampil ke depan sambil berseru Bolehkah ku tahu siapa namamu? Berasal dari perguruan mana Gin Xiao Tohun menyadari akan hebatnya ilmu silat anak muda itu Sebab ia pernah menjajal kemampuannya dengan ilmu seruling L.M.O. Tohun Sulu Hoa Tempohari Tidak sembarang orang mampu tahan serangan suara serulingnya jika tidak memiliki tenaga dalam yang sempurna Maka dia ingin tahu asal usul lawan muda ini Sebelum Tian Pek menjawab, tiba-tiba seorang berteriak Ti Yang Heng, apa gunanya banyak omong, bekuk saja bangsa cilik ini Masakah nanti dia tidak mengaku terus terang cepat sekali gerak tubuh orang itu Ibarat segulung asap hitam tahu-tahu menyambar tiba Selagi masih mengapung di udara, kelima jari tangannya bagaikan cakar elang terus mencengkram Keng Cibiat di lengan kanan Tian Pek Anak muda itu merasakan pandangannya menjadi gelap, serangan belum sampai Namun desir angin yang berembus rasa menyayat badan Ia sadar kalau musuh ini sangat lihai, ia tak berani menyambut secara kekerasan Cepat ia mengegos sambil balas menahan dengan tangan kirinya Orang itu bergelap tertawa, serunya, robohlahkah sambil berputar di udara Tiba-tiba orang itu menurut maju, tangan kirinya segera mencengkeram pergelangan tangan Tian Pek Aneh gerak serangan orang itu, cepat Tian Pek tarik kembali serangannya sambil melompat mundur Untung ia bertindak cepat, hampir saja tangan kena dicengkeram busuh Sekalipun begitu, tak urung pergelangan tangan kirinya terserempet oleh serangan mutuk Rasa sakit pedas menyayat badan, tulangnya seperti mau patah, separoh badannya seakan-akan lumpuh Anak muda itu terperanjat, ia lihat lawan itu adalah kakek berkaki buntung satu dan bercambang Mukanya bengis sekali kakek bengisi uita lain adalah tokahwi moliki Rekan sumakeng yang sama-sama dipanggil sebagai sepasang manusia cacat dari luar perbatasan Orang ini bukan saja ganas dalam perbuatan, banyak pula akal busuknya yang keji Ketika dilihatnya Tui Hun Leng yang lihai sekali gebrak sampai terpental oleh Tian Pek Ia jadi melengek juga, tapi sebagai orang yang cerdik segera diketahui olehnya pemuda yang lihai ini Hanya sempurna dalam tenaga dalam, sedang gerak serangan yang ampuh boleh dibilang sama sekali belum paham Segera ia mendapat akal, ia hendek menggunakan kesempatan yang baik ini untuk membekuk Kelawan dengan ilmu siam Tian Tui Hang Kim Najiu, ilmu cengkeraman kilat pemburu angin yang maha dasyat Maka pada waktu Gin Xiao Oh Hun bertanya jawab dengan Tian Pek, segera ia membentak dan secepat kilat meluncur ke depan terus menyerang Mengkengci hiat Tian Pek, diangau jurus Kim Pahloh Jiao, macan tutul emas nunjukkan cakar Tapi Tian Pek sempat menghindar dan melancarkan terangau balasan yang cukup dasyat Tok Kahulimo tak mau adu keras, ia melayang ke atas tiba-tiba tangan kirinya melancarkan pukulan lagi dengan gerakan hunwan liatau Menyayat-menyayat membunuh harimau Menurut perkiraan iblis berkoki tunggal ini kedua serangan berantai yang dilepaskan itu cukup untuk merobohkan musuhnya Siapa tahu ia salah terka, pemuda yang tampaknya iamban dalam gerakan ini ternyata memiliki kegesitan yang luar biasa Sekali mengegos tahu-tahu semua ancamannya berhasil dipunahkan Tok Kahulimo semakin kalap Ia meraung dan secara beruntun melancarkan lagi serangan berantai dengan jurus Cia Kuantuim Goin Potong urat tutup perut, Toan Ceu Cismah, memotong otot memutuskan nadi, serta Oh Kuihohun, setan lapar menerkam Sukma Jangan kira iblis ketua ini cuma berkaki satu, kenyataannya kegesitan maupun kecepatan geraknya sangat luar biasa Kalau tidak, tak mungkin orang menyebut iblis terbang berkoki tunggal kepadanya Salah satu ilmu yang paling diandalkan iblis kaki satu ini adalah Kim Najiu, ilmu cengkeram Yang diberi nama sambaran kilat pemburu angin, kecepatannya ibarat tembusan angin atau sambaran kilat Luar biasa dasyatnya dan sukar untuk menghindarnya Tapi perkiraannya kembali meleset, pemuda yang dianggap pasti akan direbohkan ini ternyata sanggup menghindarkan semua serangannya Dengan mudah diambian semua orang merasa heran, mereka sempat menyaksikan anak muda itu berdiri tenang Ketika serangan berantai yang dilancarkan tokah limo itu tiba, semuanya dapat dihindari Jelas pemuda itu tidak menggunakan gerakan yang aneh, tapi kenyataannya ia dapat lolos dari ancaman Inilah yang membuat mereka tercengang Sikap pemuda itu ibaratnya seorang guru yang sedang memberi pelajaran silat kepada muridnya Sudah tentu sebagai guru dia tak perlu khawatir serangan muridnya akan bersarang di tubuh sendiri Sebab semua jurus telah apal di luar kepala, dia hanya mengamati perakan muridnya apa benar atau keliru Melihat gelagatnya, ilmu silat pemuda ini seakan-akan jauh lebih hebat daripada tokah limo liki yang sudah tersohor selama puluhan tahun di dunia persilatan Tentu saja tokah limo terlebih kaget, sambil melepaskan serangan berantai Dalam hati ia berpikir, sialan, aku benar-benar ketemu setan Masa ilmu cengkeraman mautku gagal membekuk anak ingusan begini Sungguh tidak masuk di akal wah Kalau aku gagal membekuk keparat ini, kemana akan ku taruh wajahku ini? Takut nama baiknya ternoda Tokah limo semakin gencar menyerang Ia menggunakan serangan yang paling keji dan mematikan Padahal Ker, Tianhut, menghindari setiap serangan itu dilakukan di bawah sadarnya Dalam hati sama sekali tidak tahu di mana letak kehebatannya Sudah tentu semua itu lantaran ilmu Tianhut Pitkip yang telah dikuasainya Sehingga tenaga dalamnya mengalami kemajuan pesat Meti makin awas dan pendengaran makin tajam sekalipun begitu Tianhut, lupa melancarkan serangan balasan Dia hanya berkelit, menghindar dan berputar mengikuti gerak serangan musuh Sedang matuh, terbelalak mengawasi dan menyelami setiap gerak serangan tokah wimo yang ganas dan ampuh Tianhut memang bukan anak bodoh Ia dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk kepentingan sendiri Jangan dianggap dia hanya berkelit dan menghindar terus Kenyataan secara diam-diam ia sedang belajar gerakan sakti musuhnya Sudah tentu tokah wimo tak menyangka Kalau ilmu silatnya yang paling diandalkan itu sudah disadapoi Tianhut Pitkip secara diam-diam Ia menyerang terlebih gencar dan hanya sekejap 2.30 juru sudah dilancarkan Kawanan jago persilatan yang hadir di sekitar gelanggang itu Rata-rata adalah tokoh kawakan yang sudah berpengalaman Meski begitu belum pernah mereka saksikan pertarungan seaneh ini Tanpa disadari, semua orang alihkan perhatiannya ke tengah gelanggang Seakan-akan sedang menonton keramaian Sehingga lupa kalau pertarungan yang sedang berlangsung Sebenarnya adalah pertarungan yang menentukan mati hidup Sementara itu Tui Hun Leng yang licik sedang putar otak Untuk mencari akal guna menjebak lawannya Ia merasa kehilangan muka karena serangan anak muda tadi dapat memaksa dia melompat mundur Walau begitu, tak pun tak sudi mengerubuti Tianhut bersama tokah wimo Karena perbuatan demikian hanya akan turunkan gengsi Dan merosotkan bobot kedudukan mereka berdua Tiba-tiba sorot matanya tertuju ke Arab keempat muda-muda keluarga Hoan Yang sedang mengikuti jalannya pertarungan dengan metel Terbelalak dan tercengang itu Satu pikiran cepat melintas dalam benaknya Pikirnya, bukankah kesempatan baik terbenteng di depan mata? Kenapa tidak kubereskan dulu keempat bocah itu? Habis itu baru kubereskan bocah tolol itu Sambil tertawa dingin selangkah demi selangkah Ia menghampiri keempat bersaudara keluarga Hoan itu Bentaknya, empat ekor tikus kecil Apa kalian anggap tempat ini panggung sandiwara? Hayo serahkan nyawa kalian Tanda seru dentingan suara gentamaut yang keras dan memekakkan telinga Menyadarkan Hoan Cun bertiga Dengan terkejut mereka berpaling Dilihatnya Tui Hun Leng sedang maju menghampiri Cepat mereka lintangkan pedangnya Dan menyurut mundur Hoan Sohing Masih terus mengikuti jalannya pertarungan di tengah gelanggang Seakan-akan kehadiran Sumakeng sama sekali tidak terasa olehnya Gentamaut itu terus berbunyi Mendagak Sumakeng mementak keras Dia melakukan gerakan seakan-akan hendak menerjang maju Tiga pendekar pedang dari keluarga Hoan terkejut Mereka mundur lagi selangkah ke belakang Tupi Sumakeng tidak melakukan serangan Rupanya dia cuma menggertak belaka Ketika dilihatnya ketiga orang itu ketakutan setengah mati Ia jadi senang dan tertawa terbahak-bahak Malu dan marah ketiga pendekar muda keluarga Hoan itu Karena merasa dipermainkan orang Mereka saling pandang sekejap Pada waktu musuh masih tertawa senang Itulah pedang mereka menyerang bersama Sekaligus mengancam jalan darah siangki hiat di tenggorokan Samyang hiat di dada serta kai hei hiat di lambung iblis tua itu Ilmu pedang ketiga orang itu adalah serangkaian ilmu pedang Tui Hang Tiam Hoat yang empuh Kepandaian tersebut mengutamakan kecepatan dalam gerakan Serta kerjasama yang rapat Maka Sam Chaye Kiam Tin mereka cukup disedani orang Dan jarang ada tandingannya Kurang ajar, kalian sudah bosan hidup Ben Tak Sumakeng Sambil mengegus dan sedikit mendak ke bawah Dia hindarkan diri dari ancaman pedang Yauk datang dari depan Menyusul mana genta Tui Hun Liek Dia tangkiskan serangan lain Tering dengan sempoyongan Tui Hang Tiam Hoan Kiat tergetar mundur lima enam langkah Untung tak sampai terjungkal Kendati pun begitu tangannya terasa panas kesemutan Hampir saja pedangnya terlepas dari genggaman Sumakeng tertawa Genta maut diguncang lebih kencang Dan menimbulkan irama sadis yang memekak telinga Dengan jurus Cheng Leng Keng Leong Geraran genta mengejutkan naga Dia memburu ke depan dan langsung menghantam kepala Tui Hang Tiam Serangan gencar itu tak mungkin bisa dihindari oleh Hoan Kiat Sedangkan kedua orang saudaranya jauh tertinggal di belakang Tampaknya jago kedua keluarga Hoan itu akan mati di tangan lawan Titik untung Hoan Sohing berpaling tepat pada waktunya Ketika dilihatnya maut mengincar jikonya Ia menjerit kaget sambil melompat maju Kedua telapak tangannya langsung menahas ketubuh musuh Bersamaan itu pula Hoan Cun Seria Hoan Ing juga membentak keras Pedang mereka menyergap terentak ke depan Yang satu menusuk iga kiri sedang yang ia menusuk punggung Sumakeng Mendadak genta Sumakeng menekan ke bawah Hoan Kiat bersuara tertahan Dia masih sempet mendak ke bawah untuk menghindar Namun tidak urung ia merasakan pundak kanan Seakan-akan kejatuhan martil seberat ribuan kati Sakitnya tidak kepalang Kontan ia terguling hingga jauh ke sana Selesai menghajar Tui Hang Kiam Sumakeng tarik kembali gentanya dan menangkis kedua pedang Yang menyergap tiba dari belakang Tering-tering tanda seru getaran keras mengguncang pergi kedua pedang lawan Bukan saja sergapan mereka gagal Hoan Cun Daung Hoan Ing sampai tergetar mundur dengan asem poyongan Sumakeng memang lihai Setelah melukai Hoan Kiat dan menghindari sergapan Hoan Cun dan Hoan Ing Ia pun sempat putar badan dan menghindarkan pukulan Hoan Soh Ing yang bitasyat Ia bergolak tertawa Telapak tangannya segera mencengkeram dada Hoan Soh Ing Kepandaian Hoan Soh Ing paling lemah Kalau ketiga kakaknya tak mampu mengimbangi keganasan Tui Hun Leng Apalagi cuma dia sendiri Ketika serangannya mengenai tempat kosong Tau-tau suara gentah yang memekak telinga berdentang di sisi telinganya Sebelum ia bertindak sesuatu Cengkeraman musuh telah tiba di depan dada Pucat wajahnya Gadis itu menjerit kaget dan tak tahu apa yang harus dilakukan Hei, kunyuk Susuma Kau berani mengganas terhadap seorang anak darah Cepat hentikan perbuatanmu itu Tiba-tiba bentakan nyaring menggema dari kejauhan Walaupun suara itu tidak terlampau keras Namun setiap katanya kedengaran dengan jelas Sumakeng terperanjat Cepat ia tarik kembali Serangannya dan berpaling Sebelum mengetahui siapa yang bersuara itu Tiba-tiba sesosok tubuh yang tinggi besar menerjang Tiba di depannya Cepat Sumakeng menahan dengan gentah mautnya Ketika orang itu dapat berdiri Ia baru tahu orang ini adalah kawan sendiri Yakni Tokkahwimo Liki Tokkahwimo yang kosan itu berada dalam keadaan payah Muka pucat, bibir terkatu perapat Tampaknya menderita luka dalam yang cukup parah Kejadian ini sangat membingungkan Sumakeng Sehingga untuk sesaat ia berdiri dengan melenggong Masarkanku ini dipukul keok oleh pemuda ingusan itu Pikir Sumakeng dengan heran Betapapun ia tak percaya dengan keajaiban demikian Cepat ia pandang pemuda itu Dilihatnya Tian Pek berdiri dengan matel Terbelalak Sinar matanya mencorong terang Sumakeng terperanjat Sekarang ia baru percaya Tenaga dalam yang dimiliki anak muda itu Sudah mencapai puncaknya Sebab hanya orang memiliki lukang tinggi saja Yang mempunyai sinar mati setajam itu Kendatipun demikian Ia tak percaya kalau Tokkahwimo Liki yang kosan Telah dikalahkan oleh pemuda itu Sebenarnya apa yang terjadi? Kiranya Tian Pek Tian lama Tian Tertarik oleh kesaktian Serta keampuhan serangan Tokkahwimo Hingga ia lupa melancarkan serangan balasan Sebaliknya hanya mengawasi saja setiap serangan musuh Dalam keadaan begitu Taatuh saja Tokkahwimo Tak mengira kalau pihak musuh lagi menyadap Kepandayan silatnya Dia merasa ker bertempur Tian Pek Belum pernah dialaminya selama puluhan tahun Makhluk tua itu berpengalaman luas Ia menjadi heran dan curiga Mengapa setiap serangan selalu dipat dihindarkan lawan Lama kelamaan Akhirnya deketahui juga Rupanya pihak musuh sedang menyadapilmu silatnya Tanpa disadarinya Tentu saja kejadian ini membangkitkan marahnya Kurang ajar pikirnya Rupanya kau sedang menyadapilmu silatku Sialan Memangnya aku nenek moyangmu Tampaknya kalau tidak ku beri hajaran setimpal kepadanya Aku bakal menderita kerugian besar Karena penasaran bercampur mendongkol Tok kahwi moliki segera menghantar muka anak muda itu dengan jurus kebun kian saw Buka pintu memandang bukit Suatu jurus serangan jarak dekat yang lihai Cepat Tian Pek berkelit ke samping sehingga mukanya tak sampai termakan oleh serangan iblis tua itu Walau begitu, tajam juga angin pukulan itu Tian Pek merasa pipi rada sakit Ia tertegun dan tak menduga kalau serangan tersebut hanya pancingan belaka Baru saja Tian Pek mengegos ke samping Iblis tua itu putar badan secepat kilat Segera ia menjotos ciang kihiat di sisi telinga kiri Tian Pek Cepat dan ganas sekali serangan ini Hampir saja Tian Pek tak mampu menghindar Sedapatnya ia meridaka ke bawah Hahaha, robohlah kau sekarang Seru Tok kahwi mol sambil bergelak Berbareng telapak tangannya membacok ke dada Tiau Pek Bukan saja Tok kahwi mol sendiri yakin serangan itu akan mengenai sasaran unyu Kawanan jago lain pun percaya anak muda itu tak bakal lolos dari maut Tian Pek sendiri pun luk kesiap Baru saja ia menunduk Desiran angin tajam menyambar lewat di atas kepalanya Menyusul pukulan yang dahsyat juga menggulung ke arah dadanya Cepat Tian Pek merangkap telapak tangannya ke depan dada Kali ini dia menangkis dengan jurus Hut Chow Jam Sian Buddha suci memberi hormat Suatu geraks dari Tian Hut Chiang yang tangguh Duk benturan keras terjadi Tian Pek berdiri dengan badan bergetar keras Sebaliknya Tok kahwi mol terpental sejauh 6-7 langkah ke belakang Lantaran iblis tua itu cuma berkaki satu Wataknya juga tidak mau pakai tongkat Kalau berjalan hanya main loncat saja Maka getaran pukulan Tian Pek ini membuatnya terhuyung-huyung Sampai di depan sumakeng Kalau tidak dipegang rekannya ini pasti dia terguling ke tanah Tok kahwi mol menjadi malu Apalagi peristiwa ini berlangsung di depan Seng Cheng Chu dari pahcu Seng Cheng Ia menjadi kalap Dengan menggeram gusar ia hendak menerjang pula Cepat tuwi hun leng sumakeng merintangi rekannya Lalu alihkan pandangnya ke arah hutan di depan sana Mukanya yang semula diliputi rasa penasaran kini berubah jadi pucat dan penuh rasa kejut dan takut Tanpa terasa Tok kahwi mol ikut memandang ke sana Maka tertampaklah seorang tukang loak kelilingan dengan menunggang keledai muncul dari hutan sana Tukang loak itu sudah tua, rambut maupun alis matanya sudah putih Jenggot kambingnya juga putih perak Tampaknya umurnya sudah 8-90 tahunan Badan terus kecil dan mukanya penuh keriput Tapi sorot matanya mencorong terang menggidikan orang Dia memakai baju dan celana satin putih Sepatu kain dan kaos kaki warna putih pula Rambutnya yang telah beruban diikat dengan benang miras sehingga menjadi kuncir kecil Dengan tenangnya kakek itu duduk di atas keledai kecil Beberapa tumpuk kain termuat di belakang punggung binatang itu Sambil layun cambuk ia menghalau keledainya agar berlari lebih cepat Tapi keledai itu tak mau maju ke depan Malahan menyepak dan mumbur ke belakang Mungkin takut pada orang yang berkerungun di atas bukit hingga tak berani maju ke depan Melihat keledainya tak mau maju Kakek itu tampak gelisah Ia membentak dan menyabat dengan cambuknya Keledai kecil itu letak membangkang Malahan berpeki keras Meski badainya cuma lebih besar sedikit daripada anjing Tapi suaranya keras menggema Binatang sialan tukang lowak itu ranggerutus kenapa tak mau jalan? Memangnya takut di situ banyak orang ia cambuki keledai itu Lalu menggerutu pula Keledai busuk Kakek masih ada urusan penting Tau Jika kau tidak letas lari mungkin urusan besar Runya munculnya kakek tukang lowak ini membuat muka kedua manusia cacat Yaitu sumakeng dan liki menjadi pucat dan berkeringat dingin Diam-diam sumakeng berpikir Tak aneh kalau aku merasa suara orang itu sudah ku kenal Ternyata memang dia ini orangnya Wah, aku benar-benar lagi sial Kenapa bisa bertemu dengan dia di sini? Tok kahwi motak kalah kagetnya Malahan boleh dibilang jauh melebih Tui Hun Leng Ia pun sedang berpikir Habislah riwayatku sekali ini Aku pasti akan dibuat lebih kehilangan muka Bukan saja sepasang manusia cacat dari luar perbatasan ini dibikin ketakutan Malahan air muka belasan jago lihai dari Pak Susan Cheng serta Tisen Jiu sendiri pun berubah hebat Tisen Jiu Bu Yung Ham adalah tokoh keluarga persilatan terkemuka di dunia persilatan dengan anak buah beratus orang Disegani dan dihormati Walau begitu air mukanya juga menunjuk rasa juri pada tukang lawat tua ini Hal ini boleh dibilang kejadian aneh Tian Pek segera berpikir Entah siapa kakek ini? Rasanya sudah beberapa kali ku bertemu dengan dia di tengah jalan Semenjak aku mengawal barang tempoh hari Jelas pekerjaannya bukan cuma menjual kain Siapa tahu kalau dia pun tokoh silat yang lihai? Kalau tidak, tak mungkin dia selalu muncul di tempat yang banyak jago silatnya titik Selagi Tian Pek keheranan, tiba-tiba keledai kecil yang ditumpangi kakek itu karena ke depan dengan kencangnya Arah yang dituju tak lain adalah tempat berkerungunya para jago Pak Susan Cheng Kakek tukang lawat itu tampak panik dengan kebuakan berteriak keras Waduh, saudara sekalian, teman sekampung, bantulah aku Wah, celaka keledai ku kaget dan kesetanan Oh tolong aku bisa terbanting ke tanah Wah, celaka habislah riwayatku Begitulah kakek itu kerepotan seolah-olah benar-benar akan terjatuh dari punggung keledai Cepat sekali lari keledai itu Bagaikan terbang saja binatang itu membedal dan menerjang kerumunan orang Banyak tak seorang pun yang berani mengalangi larinya keledai itu Malahan mereka pada menyingkir jauh-jauh Aduh, kenapa tidak memberi pertolongan kembali kakek itu berteriak kaget Apa kalian mau menyaksikan kakek terbanting mampus? Tolong, kenapa hati kalian begitu kejam? Oh, hati kalian memang busuk Kejam, tiba-tiba ia menjerit kaget lagi Badannya yang duduk di atas punggung keledai merosot ke bawah Dan tampaknya ia bakal terlempar jatuh ke tanah Segera Ti Seng Jiu Bu Yung Ham maju ke depan Ia memberi hormat dan menyapa dengan sikap munduk-munduk Bukankah engkau orang tua ini sin lu tiap tahu Keledai sakti peluru baja, teng lo ciam pun Wan pwe Bu Yung Ham menyampaikan salam hormat padamu setelah disapa Kakek itu mendadak tertawa cekikikan Aneh juga, bukan saja keledai kecil itu lantas berhenti Malahan berhentinya persis di depan Ti Seng Jiu Si kakek masih duduk tenang di atas keledai Seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu peristiwa apapun Mendengar ucapan Bu Yung Ham tadi Air muka para hadirin seketikapun berubah hebat Waktu kakek tukang lowak ini muncul tidih Yang terkesiap hanya tokoh-tokoh yang tua saja Sedangkan yang lebih muda tetap bersikap tenang Sebab mereka tak kenal siapakah kakek ini Lain halnya sekarang, setelah Bu Yung Ceng Cu menyapa Muka semua orang lantas tahu kalau kakek itu tak lain adalah Sin Luti atau Teng Cian Li yang sudah tersohor sejak 50 tahun yang lalu Kontan suasana menjadi sepi Semua orang tak berani bersuara Asal usul tokoh lihai ini jarang diketahui umum Orang hanya tahu jago tua ini bukan saja lihai ilmu silatnya Kecerdikannya juga luar biasa Konon lengan kiri sumakeng dan kaki kanan liki adalah Dikutungi Sin Luti atau Teng Cian LL Setelah peristiwa tersebut Tui Hun Leng sumakeng serta tokah wi mo liki pulang Dan melaporkan musibah yang menimpa mereka kepada gurunya Masing-masing tentu saja dalam laporan tersebut mereka mirahasiakan perbuatan ganas yang mereka lakukan Mereka hanya mengisahkan bagaimana anggota badan mereka dikutungi Sin Lutis Dan bagaimana pula musnah menghina nama guru mereka Tentu pula disana sini diberi tambahan bumbu Hal ini mengakibatkan guru mereka judi murka dan segera masuk ke Tionggoan untuk melakukan pembalasan demdam Guru kedua manusia cacat itu terhitung jago kelas atas pada zaman itu Tapi mereka sadar akan kekuatan sendiri masih belum mampu merobohkan Sin Luti Atan Karena itulah mereka lantas mengundang pentolan iblis dari kalangan hitam untuk bersama-sama menghadapi tokoh lihai itu Jumlah mereka mencapai belasan orang banyaknya Mereka pun membuat tantangan kepada Sin Luti Atan untuk beradu kekuatan di puncak Taihengsan pada hari Tiongjang Pertandingan yang berlangsung di puncak Kikohang itu merupakan pertempuran paling besar bagi dunia perselatan waktu itu Hampir seluruh umat perselatan dari delapan penjuru dunia sama berkumpul di atas gunung itu Sin Luti Atan ternyata sangat lihai, dalam pertarungan itu bukan saja kedua guru dari Tui Hun Leng dan Tok Kahuimo berhasil dirobohkan Malahan jago lihai dari kalangan Hek Tzu yang hadir pun mati atau terluka parah oleh ketiga biji peluru sakti Dan ke enam puluh empat jurus pukulan Ki Heng Chi yang si kakek penunggang keledai Yang lebih hebat lagi ternyata tak seorang pun di antara lawannya yang mampu bertahan sampai sepuluh gebrakan Sejak peristiwa itu, nama besar Sin Luti Atan makin menggetarkan Kang Oung tapi sejak itu pula jejaknya lainnya tak berbekas Sungguh tak nyana Sin Luti Atan Teng Chian Heng Mahalihai itu kini muncul kembali di hutan sini Tidak heran kalau semua orang dibikin kaget begitulah si kakek tukang lawak itu sedang tertawa terbahak-bahak Dia melirik sekitarnya, lalu berkala kepada Ti Seng Jiu Wah, kau, salah liat, jangan kira aku menunggang keledai Maka kau lantas anggap aku adalah si keledai sakti Kalian sebut aku peluru baja? Hahaha, yang benar aku cuma peluru tau Aku paling takut melihat orang berkelahi Hihihi, jangan begitu ah perlahan ia jalankan keledainya menghampiri keempat bersaudara keluarga Hoan Waktu itu Hoan Kian, Hoan Ing dan Hoan Soh Hing sedang sibuk menolong Hoan Kiat yang teriweka oleh pukulan Tui Hun Leng Muinkiani Hoan Ing memapah tubuh saudaranya yang luka Hoan Cun mengurut jalan darah penting di sekitar badannya Sedangkan Hoan Soh Hing memberi minum obat mujarab Kakek aneh itu melihat sekejap ke arah Hoan Kiat Kemudian omelnya, coba lihat, mengerikan Tidak kalau suka berkelahi, untung kalau cuma terluka Jika mampus apa tidak konyol lalu ia pandang sumakeng dan liki Tegurnya lagi, hayo mengaku, siapa yang melukai bocah ini Pucat wajah kedua manusia cacat itu mereka ketakutan Setengah mati sampai badan pun menggigil Mereka tak berani bohong, tapi juga takut untuk mengaku Yang dapat dilakukan kedua orang itu hanya saling pandang dengan inenyengir Dalam pada itu sorot metusi kakek lantas beralih ke arah Tian Pek Tiba-tiba ia tertawa lebar Tiau Pek tak tahu kenapa kakek tukang lowak ini tertawa padanya Sebab tiap kali mereka berjumpa di tengah jalan Kakek itu selalu tertawa lebar padanya Eh, engkau cilik tiba-tiba kakek itu menegur Agaknya kita memang ada jodoh Kemanapun kita selalu bertemu Memang kejadian yang sangat kebetulan jawab Tian Pek Sambil tersenyum, kemana ku pergi Disit pula Loh Sian Seng juga berada kakek itu tertawa Ia turun dari keledainya dan menghampiri tiga bersaudara keluarga Hoan Tiba-tiba ia tuding bahu kanan Hoan Kiat dan berkata Bahu kanan ini terluka persis pada jalan darah penghaut Kiatnya Kalau tidak cepat diobati Bisa jadi tubuhnya akan poauswi Mati setengah bagian Waktu itu Hoan Cun sedang kepayahan dan keringat membasai tubuhnya Dia sudah berusaha untuk membebaskan jalan darah adiknya yang tertutup Namun usahanya selalu gagal Ini membuatnya gelisah dan panik Mendadak kakek itu menuding dengan jari tangannya Hoan Cun berdekatan dengan kakek itu Ia merasakan angin dingin mendesir lewat di sisi tubuhnya Ini membuatnya terkejut Untung pemuda itu tidak bertindak gegebah Sebab segera ingat kepandayan itu sangat mirip dengan ilmu lenggong hut ia Membebaskan jalan darah lewat kebasan dari jauh Yang jarang terlihat tiba-tiba Hoan Kiat bersin sekali lalu sadar kembali dari tingsannya Baru sekarang Hoan Cun bergirang Pikirnya, wah, untung aku tidak bertindak gegabah Kalau tidak, entah bagaimana jadinya di samping itu Ia pun sangat kagum atas ilmu sakti si kakek Setengah harian dia ia berusaha membebaskan jalan darah adiknya Namun usahanya sia-sia Tak taunya kakek tua itu cuma sekali tuding Lalu semuanya jadi beres Setelah kakek itu turun dari keledainya tadi Tian Pek jadi tertegun Ia lihat sebilah pedang tergantung di pelana keledai itu Karena tadi tertutup oleh kaki si kakek Maka ia tidak melihatnya Sekarang setelah kakek itu turun dari keledainya pedang itu pun tertampak jelas Hati tergetar seketika Pedang itu tidak asing lagi bagi Nfa Sarung kulit ikan hiu dengan kemala hijau melapisi gagang pedang Bukankah pedang itu adalah pedang hijau pusaka warisan ayahnya Hauk dibawah kabur orang ketika sedang dilihatan lokong cu tempoh hari Tian Pek Tak dapat menguasai emosinya lagi Terutama karena pedang itu penting sekali Artinya baginya Tanpa pikir ia lantas melompat ke sana dan menyambar pedang itu Lo Sian Seng pedang ini kan milik Tandatanya berbareng ia pun berteriak Gerak tubuh Tian Pek sangat cepat Tapi kakek itu ternyata lebih cepat Sebelum anak muda itu mencapai sasarannya Kakek tadi sudah lompat kembali ke atas punggung keledainya sambil berseru Eh 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 Engkoh cilik Apaan kau ini? Kenapa kau hendak rampas pedang pusaka ku hektometer? Tian Pek menjengek Bentaknya marah Pedang mijelas milikku Sepanjang jalankah selalu mengikuti jejakku Rupanya kau memang ingin mirampas pedang IUI Sekarang setelah kau mendapatkan Kau malah sengaja dipamerkan di hadapanku sambil berteriak marah Tian Pek Terus mengejar Namun kakek itu tidak tinggal diam Dia membedal keledainya dan kabur dari situ Kali ini Tian Pek bertindak lebih cekatan Dia khawatir ketinggalan lagi Dengan ilmu petohkan Sian Delapan langkah mengejar tonggret Ia melayang ke atas dan mendadak melontarkan pukulan dasyat ke punggung kakek Aduh mak Tolong kakek itu menjerit panik Tubuhnya tampak bergerak ke sana kemari Macam orang ketakutan dan akan terperosot Tapi pukulan Tian Pek ternyata mengenai tempat kosong Tolong Tolong kakek itu menjerit Engkoh cilik ini mati gelap setelah melihat barang pusaka Wah, tolonglah aku engkoh cilik ini mau rebut barangku Hei, begitu banyak orang berkumpul di situ Kenapa tak seorang pun yang mau membantu aku Hei, kakek, tidak perlu kau pura-pura dungu dan berlagak Dan mentak Tian Pek dengan mendongkol Sambil mengejar ia lepaskan dua kali pukulan berantai Lalu ia mendam perat Bila kau tidak tanggalkan pedang pusaka itu Sampai ke ujung langit pepun siow ya kau mengejar terus Aduh Tolong, tolong Tanpa berpaling lagi kakek itu kabur secepat terbang Betapa penasarannya Tian Pek Meayaksikan tingkah laku kakek itu Beberapa kali ia melancarkan serangan Tapi selalu mengenai tempat kosong Tiap kali kakek itu goyangkan badannya ke sana kemari Dengan lagak orang panik Ketika Tian Pek menghajar pantat keledai itu Tapi juga tidak mendatangkan hasil Sebab keledai itu pun berjingkrak-jingkrak Sehingga pukulannya luput Dalam waktu singkat dua orang dan seekor keledai itu Sudah berada puluhan tombak jauhnya dari tempat semula Sebentar lagi mereka akan lenyap di balik hutan sana Beberapa jago pak susan ceng bermaksud mengejar anak muda itu Tapi Ti Senjiu lantas menghalangi niat mereka itu Hanya sekejap saja Tian Pek Dan kakek itu sudah makin jauh meninggalkan terapat itu Akhirnya bayangan mereka pun lenyap di balik pepohonan Empat lima puluh li sudah Tian Pek melakukan pengejaran di belakang kakek itu Tapi mendadak ia kehilangan jejak kakek itu di balik hutan lebat sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!